Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Dr. K. Wakib Spesialis Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Umum, yaitu Likmah Kendal Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali sharing tentang penyakit keloid Sobat sehat, keloid adalah bekas luka yang membesar atau melebar, melebihi bekas luka tersebut Biasanya keloid terdapat di kepala, di punggung, dada, lengan, dan tungkai Sobat sehat, pada luka yang normal, bekas luka akan menimbulkan jaringan parut Pada keloid, jaringan parut akan menebal, sehingga luka terlihat membesar atau melebar Sobat sehat, ada beberapa luka yang bisa menyebabkan keloid Antara lain, luka operasi, luka gores, luka tertusu, luka bakar, luka yang disebabkan penyakit lain Misalnya karena bekas luka cacar air Sobat sehat, kejala penyakit koloid, setelah luka sembuh, luka tersebut pelan-pelan akan membesar Akan timbul, kejala nyeri atau gatal yang hilang timbul, sehingga mengganggu penderita Pas sehat, jika Anda mengalami kejala penyakit tersebut Maka, solusi yang dapat dilakukan Antara lain, oleskan salep antikiloid pada area penyakit tersebut Salep ini bisa didapatkan di apotek terdekat Kedua, bila belum sembuh, maka dapat dilakukan penyuntikan di area penyakit tersebut Yang bisa dilakukan di poli kulit dan kelamin rumah sakit umum Beidul Hikmah, Kendal Untuk solusi yang terakhir, bisa juga dilakukan operasi atau pengangkatan penyakit tersebut Toba sehat pada sesi sharing kali ini Saya cukupkan, semoga bermanfaat Sampai jumpa pada sesi sharing berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih